Halo bunda, kalau sudah mencari nama islami untuk kadang laki tercinta yang lahir di bulan ramadhan dan syawal, video ini bisa jadi jawabannya. Tak ada salahnya, ingin memberikan nama islami yang unik kepada buah hati, khususnya selama nama tersebut memiliki makna yang indah. Di video ini kita akan membahas nama bayi islami yang lahir di bulan ramadhan dan syawal beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda, penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Witri Witri, kabil cikal, pemberi kuasa yang bermanfaat dan disukai Allah subadahu wa ta'ala. Nawaf Nawaf hafif robi, kekasih hati yang mulia dan bersinar. Ikrima Ikrima shihabramudia, artinya adalah bintang catu yang seindah berpanti dan selalu gembira. Hatim Hatim Osman al-Fatih, artinya pemenang bijaksana yang tegas. Gaisan Gaisan safir jihan, artinya pemenang yang membawa kebaikan pada dunia. Sidik Sidik umair luluwa, artinya adalah mutiara kehidupan yang jujur. Salah satu tokoh terkenal bernama Sidik adalah Abdurrahman Sidik, ulama banjar yang menjadi pengajar di Masjidil Ahram. Munawar Munawar Ersyatakian, artinya pria bertakwa yang mendapatkan petunjuk untuk bersinar. Jailani 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 Sakiflus Mono, pria kuat berkuasa yang tampil dan beruntung. Pria kuat berkuasa yang terampil dan beruntung. Javran Javran Fayed Jalaladin, pria seindah bunga safron yang jemerlang dan berkelimpahan berkah. Dirgam Dirgam Zana Ukaisa Singa yang umpun. Ihsan 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 Ozil Helmi, pria baik yang sabar dan mendapatkan kekuatan ilahi. Dalam bahasa Arab, nama Ihsan diturunkan dari kata Ihsan yang ditemukan sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Yasin Yasin Sulfati, artinya penahlu yang menjadi pemilik dunia. Muhlis Muhlis Kafif Idris, pria setia yang kesit dan suka belajar. Majid Majid Ghandika Husaimah, artinya adalah pria mulia yang harum, wangi, dan seindah pohon naga. Kapal Elba Burhan Burhan Jauh Branculi, artinya adalah remaja yang membawa perubahan baik dengan bukti kebesaran Allah. Ramdhani Ramdhani Pratama Zaid, artinya adalah anak pertama yang berkelimpahan berkat dan lahir di bulan puasa. Dalam bahasa Arab, nama Ramdhani beresal dari kata Ramadan yang merupakan bulan ke-9 di tahun Hizriyah. Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Makil Makil Adam Dastan, pria berilmu yang melakindah. Manaf Manaf El Fatan Adam, pembimbing laki-laki yang berkerudukan tinggi. Jibren Jibren Maulawil dan pelindung dari surga yang membawa perubahan baik. Jafar Jafar Kasim Wafda, pria beruntung yang baik dan menyejukkan seperti aliran air. Haikal Haikal Najah Kabir Pria agung yang bijaksana dan membanggakan. Dalam bahasa Arab, nama Haikal diturunkan dari kata Haikal yang memiliki hati tempat sunci yang kebijaksanaan. Falah Falah Hair Bani, keturunan yang sukses dan baik. Faisal Faisal Yasir Galang yang artinya pemimpin tegas yang menopang dan dipermudah jalannya. Kalief Kalief Ubay Beruntung Artinya adalah pemimpin yang bernasib baik dan berani menolak penghinaan. Azha Azha Jemal Yasir Artinya pria tersayang yang cantik dan mendapat jalan yang benar. Kava Kava Udin Ukasya Artinya adalah pria setara yang bisa dipercaya. Variasi penulisan lain untuk nama Kava yang memiliki arti kesetaraan ini adalah Kava 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 atau Kava Wahyudi Wahyudi Faisyak Dan artinya petunjuk dari Tuhan yang hidupnya selalu meraih kesuksesan. Rifai Rifai Yasin Caka Bria mulia yang pintar. Latif Latif Yildan Syahrahman Artinya adalah pria surgawi yang lembut dan pengasih. Ese Ese Dutalinggar Artinya adalah utusan tersayang yang meninggalkan keburukan. Mifta 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 Mirya El Fatan Artinya pemandu yang berani dan selalu membimbing. Salah satu tokoh terkenal bernama Mifta adalah Mifta Maulana Habibur Rahman atau Khus Mifta Ustadz dan pemimpin pondok pesantren Ora Aci di Sleman. Kita masuk ke top 25 nih bunda. Ketemu nama yang bunda suka? Tulis di kolom komentar. Fahreza Fahreza Davajaka Artinya adalah pendukung yang pintar dan mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Dias 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 Hidayatawah Mikdat Artinya adalah pria kuat yang bercahaya dan mendapatkan pedoman. Riza Riza Kautar Siddiq Artinya pria cucur yang murah hati dan mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Ramadan Ramadan Wahid Sesari Artinya adalah kaisar pertama yang lahir di bulan puasa. Subair Subair Adalah Subair bin Abdul Al Muttalib yaitu mama Nabi Muhammad dan pendiri Hilf Al-Fudu. Fatin 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 Imran Laksmana Pria pintar yang ditinggikan dan beruntung. Abid Abid Jamil Kaniakub Penyembah Allah yang cantik dan pandai berdagang. Syarif Syarif Pahlavi Kaif Anak pertama yang mulia dan membawa sukacita. Halifah Halifah Gibran Kian Pemimpin abadi yang membawa perubahan baik. Salman Salman Sul Gifli Hadid Pemilih sempurna yang kuat besi. Nama Salman dalam bahasa Arab bisa ditemukan beberapa kali di Al-Quran. Salah satunya adalah Surah Al-Kalam ayat 43. Taufik Taufik Tarik Haris Malaikat penjaga yang sukses dan seindah bintang. Rafqa Rafqa Lingga Dava Bria bersahabat yang selalu mendukung. Hadi Hadi Bayesid Utama Artinya adalah penguasa besar paling tinggi yang tenang. Khalid Khalid Umar Faza Artinya adalah bria abadi yang hidupnya seindah musim semi. Ahmad Ahmad Syaril Naufalin Pria terpuji yang setampan bulan. Variasi penulisan lain untuk nama Ahmad adalah Ahmad 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 dan sebagainya. Masuk ke 10 besar bunda. 10 manjut Jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya nggak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Api Api Yahya Pukuh Artinya ayah yang hidupnya tetap pendiriannya. Azam Azam Imam Yusri Singa Kaya yang bahagia dan sehat. Mumtaz Mumtaz Sulfan Pian Pria unggul yang akrab dan ucapannya lebih fasih. Adnan Adnan Ismail Kian Artinya Raja Surgawi yang mendengar Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Adalah Zafir Jalina Pemberian Allah dari surga yang meraih kemenangan. Kita masuk ke top 5 nih bunda. Kira-kira siapa yang di posisi satu? Di posisi nomor lima ada Kahfi. Contohnya, Kahfi Nafi Sharif, bangsawan berharga yang hidupnya berkecukupan. Kahfi merupakan nama surah ke-18 di dalam Al-Quran yang berisi 110 ayat. Di posisi nomor empat ada Zaki. Contohnya, Zaki Hasan Eser, pria tertampan yang suci dan suka menolong. Dalam bahasa Arab, nama Zaki yang berartinya suci, benar, atau yang diberkati ini bisa ditemukan dalam Al-Quran yaitu pada surah Mariam ayat 19. Di posisi nomor tiga ada Iqbal. Contohnya, Iqbal Nasril Jamal. Artinya pria sempurna yang kuat, indah, dan berseri. Variasi penulisan lain untuk nama Iqbal yang memiliki arti kemakmuran atau kekuatan ini adalah Iqbal, 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 atau Iqbal. Di posisi nomor dua ada Al-Farisi. Contohnya, Al-Farisi Lingga Cespa, yang artinya pria penguasa harta karun yang tekun pekerja. Salah satu tokoh terkenal penama Al-Farisi adalah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk golongan orang Persia pertama yang masuk Islam. Kira-kira nama mana yang ada di posisi satu? Dan di posisi pertama ada Rayyan. Contohnya, Rayyan Pahlevi Yasir, anak pertama yang mulia dan hidupnya dipermudah. Ditasarkan hadis, Rayyan merupakan nama kerbang surga yang didedikasikan untuk orang-orang yang sering berpuasa semasa hidupnya. Itulah tadi 56 nama bayi laki-laki islami yang lahir di bulan Ramadan dan syawal. Kalau bunda mencari nama laki-laki islami yang lahir di bulan Sulhaidah dan Surija, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya. Selamat menikmati.